Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama kami mengucapkan salam tanda Berduri salam printer semua Kepada seluruh petani sawit Indonesia Semoga kita selalu diberikan kesehatan Juga mudah-mudahan diberikan rezeki Berupa kelapa sawit yang berbuah melimpah Amin Oke di kesempatan kali ini teman-teman Kita coba membahas tentang bagaimana dosis bas Untuk penggunaan pupuk gandasil D Ini teman-teman Jadi siapa sih yang gak kenal dengan pupuk gandasil D ini Pupuk gandasil D ini adalah Pupuk daun yang aplikasinya itu dengan cara disemprotkan Nanti kita akan cairkan ini Nanti kita akan membahas berapa dosis basnya Untuk 1 liter air Khususnya untuk kita gunakan untuk bibit kelapa sawit kita Ataupun untuk yang sudah ditanam di lahan Untuk memacu pertumbuhan kelapa sawit kita Oke tapi sebelum itu silahkan dibantu dulu channel kami Supaya lebih berkembang lagi Dengan cara mengklik Tombol subscribe dan jangan lupa diberikan video ini Mudah-mudahan punya manfaat bagi kita semua Oke kalau sudah kawan-kawan terima kasih Jadi untuk pupuk gandasil D ini teman-teman Mengandung unsur N, P, dan K Itu masing-masing 20% Dan 15% juga Untuk P nya dan K nya juga 15% Itu sangat tinggi sekali teman-teman Dan juga yang membuat ini istimewa pupuk ini Dia juga mengandung unsur mikro teman-teman Ada magnesium, ada boron, ada tembaga, ada kobal, ada zeng dan semacamnya Ada juga vitamin-vitamin yang lain untuk pertumbuhan Dan ini sangat cocok sekali untuk kita coba aplikasikan ke bibit kelapa sawit kita Ataupun di tanaman kelapa sawit kita yang sudah kita tanam di lahan Untuk memacu supaya dia cepat berkembang Cepat tumbuh besar ya teman-teman Oke kalau kita melihat Untuk dosis atau takaran untuk di aturan penggunaannya ini teman-teman Kita gunakan disini adalah 10-30 gram gandasil D untuk 10 liter air Nah misalnya kita mau menggunakan ini untuk bibit kelapa sawit kita Kita gunakan saja dosis yang minimal Yakni 10 gram untuk 10 liter air Artinya kalau kita hanya membutuhkan 1 liter air saja Jadi kita gunakan 1 gram saja teman-teman Nanti kita sama-sama melihat berapa sih banyaknya 1 gram itu untuk 1 liter air Khususnya untuk kita gunakan di bibit kelapa sawit kita Oke saya sudah menggunakan takaran ini teman-teman Sendok di bawahnya sendok T ini Tidak tahu ini apa namanya sendok apa namanya ini Saya juga sudah menyiapkan timbangan digitalnya Saya juga sudah menyiapkan serbu gandasil D ini Dan saya juga menyiapkan wadah ini Nanti saya akan simpan di wadah ini pupuknya Supaya tidak tercecer teman-teman Oke jadi perlu diketahui teman-teman Bahwa untuk beratnya Apa namanya takaran ini Kita coba timbang dulu Nanti kita akan potong dengan Yang pupuknya Kita lihat Kita menyalakan dulu teman-teman ini Oke sudah di posisi 0 Kita coba timbang dulu takarannya ini berapa sih Oke Kita coba dulu lihat Kita lihat dulu Ya Oke Ini di posisi 8 gram teman-teman Artinya kalau kita mau gunakan 1 gram Kita jadikan dia di posisi 9 gram Artinya kita gunakan untuk 1 liter air itu 1 gram Oke kita coba Sama-sama teman-teman Kita gunakan yang sendok kecil ini Oke kita lihat disini agak turun lagi mungkin kena angin Oke ke 8 ya Oke Kita kasih dulu ini Apakah kalau dia 9 Berarti dia sudah cocok Kayak gini kita coba kasihkan Satu gini teman-teman Oke Ini malah 10 gram Artinya ini tadi Sendok ini Ini isinya 2 gram Artinya kalau kita mau gunakan untuk 1 liter air Ini kita gunakan setengah dari sendok kecil ini Itu Untuk dosis 1 gram Artinya kalau yang ini Yang pupuk yang saya berikan ini Ini 2 gram di atas Karena saya gunakan ini Jadi kita takarannya ini saja teman-teman Jadi untuk menggunakan Atau untuk melarutkan 1 liter air Kita gunakan setengah dari sendok ini Karena sendok ini Ini berisi Berat bersihnya adalah 2 gram teman-teman Kita lihat ini Oke Kita coba teman-teman Bagaimana kalau seandainya kita mau Isi Ke Apa namanya 10 gram Oke kita coba lihat ya Kalau kita isi 10 gram Ini masih tadi 10 ya Oke Ini pas tadi teman-teman ya 9 Oke kita kasih 10 Coba berapa Kalau yang Berarti 18 teman-teman ya 18 gram Kita kasih 18 gram Itu untuk 10 liter air Teman-teman Oke Sudah 15 Oke 16 sudah teman-teman 16 Oke 17 sudah Oke pas teman-teman ini Ini untuk dosis 1 Apa namanya 10 liter Ini adalah 10 gram Jadi Ini teman-teman yang di dalam sini Pupuk ini Isinya 10 gram Kita lihat ini Karena tadi untuk berat Capsnya ini adalah 8 gram Karena kita mau timbang jadi 10 Jadi kita jadikan 18 Artinya ini untuk dosis 10 liter air Jadi kalau teman-teman itu Ingin Apa namanya Memupuk sawitnya Menggunakan 10 liter air Beginilah dosisnya teman-teman 10 gram ini teman-teman Ini 10 gram Oke Mungkin itu sedikit informasi Teman-teman Tentang dosis Yang akan kita gunakan Untuk Kelapa sawit kita Jadi Artinya Kalau kita Sandainya menggunakan Untuk air 20 liter Artinya kita gunakan 2 kali Banyaknya ini teman-teman Karena ini Ini untuk dosis 1 10 liter Ini dosisnya 10 gram Kalau kita Menggunakan dosis Maksimal Artinya kita Harus gunakan 3 kali ini 30 gram Teman-teman Untuk 10 Liter air Oke mungkin itu Sedikit informasi Teman-teman Tentang bagaimana Penggunaan Gandasil D Ini Untuk bibit Kelapa sawit kita Kita gunakan dosis Minimal saja Yakni Di dosis 1 liter Per 1 gram Gandasil D Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa